Hai guys, selamat datang di Youtube Bamsu Channel. Ikuti terus, pasti seru. Secara khusus juga kami memberikan perhatian terhadap pelindungan konsumen di berbagai bidang. Kita sama-sama menyadari maraknya keluhan masyarakat di bidang keuangan atau investasi ilegal. Di bidang kesehatan, properti, atau produk jasa lainnya yang disalurkan ke masyarakat melalui usaha korporasi atau berseorangan. Pada tahun 2020, kita mendengar banyak kelompok masyarakat yang kehilangan hak-haknya di pasar modal. Perasuransian, perbankan, perumahan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Hal-hal seperti ini memerlukan pembenahan, baik dari sisi pengaturan dan pengawasan, juga perdagakan hukumnya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita perlu terus-menerus melakukan perbaikan pelayanan hukum dan perdagakan hukum di berbagai sektor. Lembaga-lembaga negara seperti DPR, DPD, BPK, MA, MK, KY, dan lembaga-lembaga negara lainnya yang telah bekerja dengan optimal, sesuai dengan kewenangannya. Harus juga kita berikan apresiasinya. Berbagai tugas kenegaraan telah dituntaskan dengan baik, mulai tugas legislasi, pengawasan, penegakan hukum, hingga pelaksanaan sistem politik melalui pemilihan umum. Lembaga-lembaga tersebut bersama-sama dengan lembaga MPR dan pemerintah saling bekerjasama untuk memperkuat tata keluar negara dan merawat proses pembangunan nasional. Kami sangat mendukung dan mensyukuri segala upaya pemerintah dan para pelaku kepentingan lainnya yang tetap memiliki semangat juang untuk membangun bangsa ini di berbagai sektor demi kemakmuran bangsa. Mulai permasalahan perekonomian, keamanan, ketanaga kerjaan, penegakan hukum, keharmonisan antar pemeluk agama, persoalan sosial dan politik, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain sebagainya. Kami juga terus mendorong pemerintah untuk selalu mengayomi dan membangun seluruh lapisan masyarakat atau kelompok sosial tertentu untuk mendapatkan keadilan, keamanan, kesempatan yang sama dalam berkehidupan berusaha, dan kesempatan kerja, pemerataan pembangunan baik antara pusat dan daerah, atau antara daerah dengan daerah lainnya, termasuk keadilan dalam hak azazi manusia, ham, dan pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan. Pada kesempatan ini kami juga berharap ke depan, pemerintah terus membuat kebijakan yang holistik atas daerah-daerah tertinggal, atau yang kurang mendapatkan kesamaan pelakuan yang selama ini terabaikan, seperti Papua dan Papua Barat. Mari kita hindari hal-hal yang dapat merusak sendi-sendi keharmonisan kita, atau bahkan yang berpotensi meluluhlantakan budaya kesantenan kita. Pada kesempatan ini kami juga berharap kepada para tokoh masyarakat, alim ulama, rohaniawan, dosen, guru, mahasiswa, dan siswa lainnya, serta para anak muda untuk bijaksana dalam penggunaan media sosial dalam berkomunikasi. Saudara-saudara sekalian, lebih kurang 10 tahun yang lalu, kita tidak menduga, atau bahkan kita tidak menyadari betapa pesatnya perkembangan, atau bisa disebut revolusi destrutif informasi. Integrasi dan atau kombinasi teknologi informasi dengan media komunikasi, digitalisasi, dan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi digital big data telah menampilkan proses kehidupan manusia yang semakin cepat dan efisien. Big data dan blockchain telah mengembangkan komunikasi dan transaksi antar masyarakat sehingga semakin cepat dan efisien. Seperti kehadiran e-commerce, techfin, artificial intelligence, e-agriculture, e-medical, e-doctor, e-currency, digitalisasi currency, digital weapon, digital map, cyber teknologi, dan lain-lain sebagainya. Pertanyaan yang selalu muncul dalam pikiran kita saat ini adalah, apalagi yang akan terjadi? Hendak kemana peradaban bangsa kita saat ini? Apakah masih akan sama seperti hari ini dalam beberapa waktu ke depan? Tentu saja tidak. Ada ancaman yang harus kita perhitungkan di masa mendatang. Jika kita tidak hati-hati dalam menyimpan dan mengelola data nasional kita, seperti data tertentu dalam kegiatan perekonomian, seperti perdagangan, pertanian, techfin, dan data pertahanan, akan menjadi titik lemah kita dari kepentingan negara-negara lainnya. Saudara-saudara sekalian, kita harus memiliki arah pokok-pokok haluan negara yang mampu memberikan gambaran bagaimana dan kemana kita dalam jangka waktu tertentu. 10, 25, 50, atau bahkan 100 tahun yang akan datang. Konsep masa depan perlu disusun dalam suatu rancangan dan penopan strategis sebagai acuan umum haluan negara yang ditetapkan dalam kekuatan hukum yang kuat. Untuk itu, MPR mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan gagasan perlunya kembali dihadirkan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai bintang pengarah masa depan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, demikianlah refleksi yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi bangsa Indonesia. Selamat tinggal tahun 2020 yang kelam, dan selamat datang tahun 2021 yang penuh harapan. Wabeli Tafik Wajidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro and please jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton!